Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, ketemu lagi bersama aku, Seb Delvia Kali ini aku mau ngejawab semua persoalan teman-teman viewer youtube aku nih Banyak yang ngeluka aku ini jualan online shop ya, bisnis online shop Nah biasanya kalau bisnis online shop itu kan punya banyak banget customer ya guys ya Dan ada calon konsumen juga yang banyak banget pada tanya-tanya Tanya-tanya tentang produk, tanya-tanya harga, tanya-tanya ketersediaan stok kayak gitu kan ya Nah pasti itu teman-teman para pembisnis online pasti repot banget buat balesin chat segudang Buat bikin invoice tagihan dan apalagi buat cek ongkir harus buka tutup aplikasi baru kan ya Nah ini aku kasih solusi guys, jadi yaitu satu aplikasi baru yang ngebantu banget buat kalian para pembisnis online Jadi bisa auto-text, jadi otomatis ngejawab, ngebalesin customer kalian kalau lagi nanya-nanya gitu kan Terus yang kedua kalian tuh bisa cek ongkir tanpa keluar dari aplikasi gitu Otomatis disitu oh cek ongkir nih langsung pakai satu aplikasi juga gitu Nggak usah downloadin aplikasi cek ongkir Dan juga yang terpenting nih butuh banget kan buat bikin invoice, buat tagihan ya kan Kita harus bikin tagihan manual dong Misalnya ada orang, kak aku order nih ABC gitu skincare misalkan pelembapnya, krim siang, krim malam ini-ini-ini Kita harus bikin tagihan dong, berapa kak totalannya Nah kita bikin invoice biar kelihatan profesional gitu guys ya Dan kredibilitas all shopnya itu bener-bener bagus banget gitu Kita harus punya tuh yang namanya invoice buat tagihan gitu Nah ada juga fitur pengingat pembayaran guys Misalnya nih ada pembeli kalian yang udah pesen tapi belum transfer Pokoknya ini penting banget buat kalian para pembisnis online guys Simak terus ya, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen Oke guys langsung aja ya, jadi yang mau aku rekomendasiin ke kalian Ini satu aplikasi yang wajib banget kalian punya nih buat para pembisnis online Ini namanya Sally guys, apa sih Sally? Semen gue SD, bukan otong ya kan? Ini Sally ini adalah satu aplikasi dashboard dan keyboard yang ngebantu banget kalian buat ngelola pesanan kalian guys Dari berbagai chat seperti Whatsapp, Line, Telegram, dan media sosial lainnya Hanya pakai satu aplikasi ini tanpa kalian perlu download-download aplikasi yang lainnya lagi Keren kan? Nah guys mulai dari keyboardnya Sally dulu nih Ada apa aja sih di keyboard Sally? Ada banyak banget fitur penting di keyboard Sally ini guys Jadi fiturnya nih yang pertama kalian tuh bisa auto text chat Nah yang kedua kalian bisa cek ongkir tanpa keluar dari aplikasi gitu Nah yang ketiga kalian tuh bisa bikin tajihan atau invoice ya Buat klien-klien kalian yang belum bayar yang minta totalan-totalan gitu kan Nah yang keempat nih kalian tuh ada pengingat pembayarannya nih guys Misalnya kalian punya pembeli ya yang udah fixed order, udah pesen Tapi belum transfer-transfer guys Pokoknya ini bakalan ngebantu banget untuk mengelola operasional bisnis online shop Kalian gak ekskren deh pokoknya Nah yang kedua ini ada dashboard Sally nih guys Ada apa aja sih di dashboard Sally? Nah ada yang pertama itu rekap pesanan dan juga statistik toko guys Ini tuh fungsinya buat kita memantau ya Untuk kita memantau transaksi toko dan juga penjualan toko kita Oke guys pertama langsung aja kalian download aplikasi Sally Keyboard Boleh di playstore kalian atau appstore kalian ya Disini karena aku udah download langsung aja aku pilih yang buka ya Nah nanti tampilannya akan seperti ini Langsung aja masukin email atau nomor telepon kalian guys Ya lanjut kita login kita pilih yang lanjut Nah kalau udah kita masukin lagi email dan password yang udah kita bikin tadi guys Lanjut kita pilih yang login Lanjut kalian buka email kalian Nanti kalian bakal dikirimin email konfirmasi ya Verifikasi kalian klik aja kalian buka emailnya Dan kalian pilih yang konfirmasi email ya Oke Oke kita pilih yang login sekarang guys Nah kita bisa udah bisa login nih guys ya Nah guys jadi untuk mengaktifkan keyboard di handphone kalian ya Untuk berubah dari keyboard default berubah ke Sally Itu kalian buka aja Sally nya Nanti tampilannya akan seperti ini ya guys ya Nah kalau tampilannya udah seperti ini kalian pilih yang aktifkan keyboard Sally Nah lanjut kalian pilih yang aktifkan keyboard Sally Nah kalau udah kalian centang nih ya yang Sally ini kalian centang Terus kalian pilih yang aktifkan Nah kayak gitu guys Lanjut kita pilih yang keyboard Sally juga Yang nomor 2 Nah disini kan kita masih pake keyboard ya Ini pake keyboard aku ya Nah aku mau berubah ke Sally Aku tinggal centang aja ini yang Sally Kemudian udah aktif deh Nah coba deh kita cek Nah sekarang tampilan keyboard aku udah berubah nih guys Kayak gini Jadi Sally keyboard ya Udah ada feature-feature nya buat tagian Cek ongkir, auto text Dan banyak banget feature lainnya dari Sally keyboard Oke guys lanjut kita ke feature auto text ya Nah ini dia feature nya auto text Kita klik aja yang auto text ini Nah nanti disitu ada format-format order nya ya Misalnya format order nih Nama, alamat, nomor hp, order, pembayaran kayak gitu Udah disiapin Atau kalian gak mau format order yang udah disediakan disini Ini kan ada halo kak selamat datang di safety alvia shop Ada yang bisa saya bantu gitu Atau terima kasih telah berbelajar di safety alvia shop Atau kalian gak mau pake 3 auto text yang ini Kalian mau nambah sendiri Kalian pilih aja yang tambahkan auto text ya Nah disini pesannya apa Kalian tulis aja disini bebas ya guys Nah kalau kalian mau pake yang auto text yang ini juga boleh Misalnya ya Format order kayak gini kirim Nah gampang kan Nah sekarang aku mau check ongkir dulu nih Langsung aja kita klik yang check ongkir Nah kita masukin ya guys asal pengirimannya mana Nah aku udah masukin alamat aku ya Kemudian tujuan pengirimannya Kalian masukin aja yang selengkap-lengkapnya dari pembeli kalian ya Kalau kalian udah masukin alamat lengkap Langsung aja kalian klik yang check ongkos kirim guys Nah nanti akan keluar seperti ini loh guys Keluar disini macem-macem ongkirnya Ada dari si cepat Ada dari JNE berapa Ada tarif dari JNT Express juga Ada dari Vos Indonesia Ada dari Wahana Pokoknya banyak banget macem-macem disitu Pilihan ongkos kirimnya guys Dari berbagai ekspedisi Wow keren dan lengkap banget ya Dan simpel tentunya Nah guys lanjut kita beralih ke feature lain nih Kita ke feature buat tagian Kalian klik aja ke feature buat tagian Nah kemudian nanti tampilannya akan seperti ini guys Nah kalian isi aja Nama pelanggan kalian siapa Misalnya disini aku mau isi ya Luna gitu ya Nah total biaya yang harus dia bayar itu adalah Rp150.000 Kalian ketik aja disini di total biaya Kalau udah oke kalian tinggal centang yang ijo ini Nah kalau kalian mau nambahin lebih detail rinciannya Kalian boleh klik yang rincian ini Kalian bisa masukin misalnya rincian dari Rp150.000 itu Misalnya yang Rp50.000 itu adalah krim siangnya Yang Rp50.000 krim malamnya Yang Rp40.000 tonernya Yang Rp10.000 ongkirnya Misalnya kayak gitu ya Oke aku gak mau kasih rincian Aku mau kasih total biayanya aja Nah lanjut kita tarik ke atas Kalian harus isi nomor telepon si pelanggan kalian itu juga Nah ongkirnya disini tertera berapa Kalian pilih aja ekspedisi apa Misalnya aku mau pakai yang si cepat gitu ya Yang murah Terus pakai yang layanannya Rek gitu Nah alamat penerima misalnya Blitar Nah catatan kalian bisa isi apa aja Bebas piece ini misalnya ya Contohnya aku isi fixed order Pembayaran maksimal 1x24 jam Jadi lebih dari 24 jam Dianggap tidak fixed order Dan dianggap hangus gitu ya orderannya Langsung kita pilih yang kirim tagian Nah kayak gini guys Lucu banget ya tampilannya Langsung keluar Setial via shop Nah nomor telepon aku Dan tagian kepada Real Luna yang harus dibayar 162 ribu orderan plus ongkirnya Total 162 Silahkan melakukan pembayaran secara tunai di tempat yang sudah disepakati Kayak gitu Nah tagian ini dibuat menggunakan Sally Dan thank you for shipping with us order from setial via shop Produknya aku tadi karena gak kasih rincian Jadi gak ada ya langsung aja aku kirim Nah nanti tampilannya akan seperti guys invoice nya Keren kan ya Ini adalah feature ini Buat tagihan Oke guys kita beralih ke feature pengingat pembayaran ya Kita klik lagi tadi yang keyboardnya kita ya Disini udah ada Buat tagihan tadi udah Cek ongkir udah Auto text udah Nah pengingat pembayaran ini ada di pending ini guys Nah di pending ini adalah mereka-mereka yang udah kita bikinin invoice Tapi belum bayar gitu Nah aku mau kasih pengingat pembayaran nih untuk Yaluna Untuk segera bayar gitu ya Nah aku klik aja yang Yaluna ini guys Nah aku pilih yang ingatkan Atau pilih yang lunas Kalau dia udah bayar ya kita klik aja yang lunas Kalau dia belum bayar kita pilih yang ingatkan guys Oke nah ini aku ingatkan Lalu aku kirim yang simbol kirim Nah kayak gini guys tampilannya Pengingat pembayaran Jadi si Yaluna ini biar cepet-cepet transfer gitu ya Keren banget kan aplikasi yang lengkap banget Nah guys ini fitur yang terakhir yang ada di Sally Yaitu fitur dashboard ya Kita mau cek nih performa toko kita kayak apa gitu kan Kita mau cek statistik toko kita Nah caranya kita buka lagi keyboard ya Nah ini ada tanda titik 3 yang di pojok kanan ini Nah kita pilih yang cek toko guys Nah di cek toko ini udah ada apa-apa yang udah dicentang Berarti udah selesai ya alur kita yang udah kita kerjain tadi Nah selanjutnya kita pilih yang di pojok kiri atas Yang ada garis 3 ini Nah disini ada banyak banget feature dari Sally Yang bisa kita manfaatin dan kita pantau Baik-baik gitu misalnya kita punya admin ya Kita ownernya kita bisa pantau terus nih lewat sini nih Nah transaksinya ini ada berapa transaksi sih Yang sudah berjalan hari ini gitu misalnya Nah statusnya seperti apa kita buka aja disini Nah ini dia ini transaksi toko hari ini Aku admin aku atau aku sudah berhasil membuat 3 invoice gitu ya Yang belum bayar ada 3 Yang sudah bayar ada berapa Yang siap kirim ada berapa Yang dikirim ada berapa ini semua lengkap disini guys Status transaksinya Atau kalian juga bisa cek statistik toko Ini statistik tokonya kayak gini Kalian klik aja yang statistik toko Nah ini transaksinya kalian bisa cek nih 7 hari terakhir seperti apa Kemudian 30 hari terakhir gimana Performa toko kalian menurun atau meningkat Apa yang harus dikembangkan Kalian harus improve seperti apa itu Bisa banget gitu Nah kalian bisa klik yang produk ini Kemudian pelanggan ya kan Admin pengiriman pokoknya lengkap banget disini guys Dan juga status pengiriman juga Kalian bisa pantau disini ya Cek ongkir misalnya tuh Nah kayak gini guys Nah ini dia Kalian bisa cek ongkir disini juga guys Oke kita kembali Kita cek feature yang lain Ada daftar produk Ini daftar produk yang kalian jual gitu Apa aja sih daftar produknya Kalau belum ada kayak gini Kalian klik aja yang plus ini Nah kalian upload-upload disini Nama produknya apa Harga produknya berapa Kayak gitu ya Oke lanjut ya Kita ke upgrade metode pebayaran Nah selain bisa cash Kita juga bisa Pia gopay nih misalnya gitu Nih caranya Kalian bisa aja disini ya kan Isi aja semua Kemudian mungkin kalian mau Pengaturan atau kalian mau improve toko kalian seperti apa Pokoknya cek-cek gimana Semuanya lengkap banget guys Di Sally aku sampe bingung Aku sampe specialist banget gitu loh Yang aku butuhin tuh ada banget disini Secara ya Aku tuh punya produk SA Perfume gitu kan Itu kan agen aku banyak banget Di seluruh Indonesia gitu Jadi aku perlu recap-recap kayak gini Ini penting banget guys Dan ini pokoknya gampang banget Simple dan walaupun kalian pemula Ini tuh easy Nah guys lanjut nih Misalnya yang namanya Yaluna tadi Yang udah kita ingatkan Untuk segera bayar ya kan Misalnya udah bayar nih Kita perlu upgrade status pengiriman dong Kita harus rubah Jadi pesan Di pesan pengiriman gitu kan Kita perlu dijemput juga paketnya Ke rumah kita gitu kan Nah caranya adalah Kita buka dashboard kita yang tadi ya kan Nah lanjut kita pilih yang pending ini guys Kita pilih yang Yaluna ini misalnya Nah kita pilih yang lunas Nah kalau sudah lunas Status transaksi akan diubah menjadi Sudah bayar Apakah kamu yakin ya Nah ketika si Yaluna ini udah bayar Lanjut guys Kita ke cek toko ya Kita ke titik 3 ini ya Kita pilih yang cek toko Lanjut kita pilih yang transaksi guys Nah kita pilih yang status ya Nah ini disini kan statusnya Kita pilih yang sudah bayar guys Nah disini ada Yaluna ya Sudah bayar Kita klik ya Yang Yaluna ini Lanjut kita cek dulu disitu Apakah nama pelanggannya udah bener Nomor teleponnya udah bener Alamat penerima Alamat tujuannya udah bener Total harga barangnya udah bener Metodenya udah bener Ongkirnya udah bener Catatannya sudah bener Semuanya ekspedisinya udah bener Udah fix nih guys Lanjut kita pilih yang Cetak label pengiriman dulu dong Yang akan kita tempel Di paket kita nih Nah kita cetak ya Nah kita cetak dulu nih Kita pake logo toko pada label Pincian produk pada label Catatannya gak usah ya kan Nah kita pilih yang cetak label pengiriman Label berhasil dibuat Nah kayak gini guys Label berhasil dibuat Lanjut kita pilih yang pesan pengiriman guys Oke Kalau udah pesan pengiriman Disitu ada pilihannya scan and go Atau request pick up Nah disini karena Kita udah Tadi udah cetak labelnya Ya kan Nah sekarang Kita udah packing juga Kita mau di pick up Kita pilih aja request yang pick up Lanjut kita pilih buat request pick up guys Nah kayak gini Oke saya mengerti Nah kayak gini guys Nah kalian tinggal pilih jam penjemputan disini ya Nah kalian pilih Pilih jam penjemputan Mau jam berapa Nah ini juga datanya kalian harus isi semua lengkap Isinya aku Gak bisa karena memang Gak lengkap ya datanya Karena ini tadi cuma contoh ya kan Kalau datanya ini udah bener Tujuan pengirimannya udah lengkap Alamat tujuannya Pasti bisa Kalian tinggal pilih jam penjemputan deh Kayak gitu guys Gampang banget Nih kalian pilih Alamat lengkapnya Kemudian pilih jam penjemputan Kayak gitu dong Simple kan Nah guys kalian tuh juga bisa nambahin ya Gak hanya pembayaran cash aja Kalian tuh bisa via rekening Misalnya via gopay Via sopipay Maunya kalian bisa nambahin Gimana pembayaran online Transaksi ke toko online kalian Caranya adalah Kalian klik aja Dashboardnya tadi Terus titik tiga ini Nah kemudian kalian pilih yang cek toko Kemudian Nah disini nanti Tampilannya akan seperti ini guys Nah kalian pilih yang pembayaran online ya Kalian pilih yang pembayaran online Nah nanti isi aja disini Kalian lengkapi dulu Nama toko kalian Kategori bisnisnya apa Nah pokoknya disitu Kalian isi Nanti disitu ada pilihan Kalian mau masukin rekening kalian Akun sopipay kalian Gopay kalian Atau paypal Atau link aja Atau pokoknya bebas deh Disitu bisa Kalian masukin Biar itu mempermudah ya Customer kalian Buat transfer-transfer ke kalian gitu Oh iya guys Pake Sally itu aman banget ya guys Jadi kalian tenang aja Nggak usah khawatir Bahwa Sally Nggak akan nge-record Data penting Privasi penggunanya Jadi data kalian Nggak akan bocor lah ya Nah dan ternyata Sally ini adalah Merger dari Goto Gojek Dan Tokopedia Kayak gitu aja guys Yang bisa aku sampein Kalau kalian masih bingung Dan ada pertanyaan Silahkan kalian tanya aja Di kolom komentar Insya Allah bakalan gue jawab Dan kalian yang bisa saranin nih Next konten aku bahas apa Bakalan gue bikinin Di next video juga nih Dan penting banget Kalian follow IG-nya Sally guys Ini dia Sally Dan juga kalian pake Feature-feature penting dari Sally Karena itu penting banget ya Buat Ngemudahin kalian Para pembisnis online shop nih guys Oke guys Kayak gitu aja Follow IG aku juga nih At Alvia Safety Dan brand kebanggaan Aku guys At SA Perfume Nice banget buat kalian Yang udah setia nonton aku Yang udah subscribe Thanks for watching Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax